Kena kembali di Selamat Pagi Indonesia, Bang Saud, untuk mengembalikan marwah dari KPK itu sendiri. Apa yang harus dibuktikan dari pemilihan pimpinan KPK yang akan segera berlangsung besok mulai mendaftar? Apa yang harus dibuktikan? Ya emang pertanyaannya itu bagaimana ini? Kan pansel bilang dia akan independen. Bagaimana dia sepeda independen? Itu pertanyaannya. Jadi kalau kita katakan panselnya udah given, gak mungkin lagi kita udah juga, ya kita berharap kita semua memberikan masukan untuk kemudian kita bisa menemukan pemimpin yang benar-benar saya selalu bilang satu, saya sepertinya doang gak ada ya, setengah doang ada. Setengah doang itu saya maksudkan integritasnya, terus dijak rekordnya, terus kemudian kemampuan manajeri yang di dalam pertemuan kita kemarin di PBH itu kan Alex mengatakan bahwa KPK itu gak tergantung pada pimpinannya, kepada sistem. Ya enggak dong. Kita kan bicara organisasi. Kan kita udah 4 tahun di sana pimpinan yang menentukan segala kebijakan. Itulah fungsi manajerial. Oleh sebab itu, kalau kita katakan nanti kita berharap ketemu orang yang menurut yang kita sebut sebagai mempunyai risiko yang minim, jangan lupa beberapa orang yang datang dari berbentang terbelakang instansi, itu memiliki risiko. Di forum kemarin juga Alex mengakui, karena dia berpotensi lebih patuh kepada instansi awalnya. Itu di forum kemarin juga begitu. Jadi artinya, bagaimana kita menurunkan risiko orang-orang ini diremot dari luar? Kalau saya mengatakan kasus Sasto belakangan ini juga potensi diremot sebenarnya, karena itu kejadian cukup lama. Ini persoalan kita. Jadi kalau orang datang dengan diruga dengan Tuhannya, dia gak akan diremot. Ada luar-luar di KPK, integritas, sinergi, kepemimpinan, profesional, semua, keadilan, dan seterusnya. Ada sembilan-milan, jujur peduli, mandi, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Tercermin dari persepsi publik itu ya Bang Saud ya, soal KPK rawan intervensi dan juga malah cenderung menjadi alat penggebuk begitu. Bagaimana Mas Kurnia supaya ini tidak, citra KPK tidak seperti itu? Karena kan agak sulit ya, apalagi berkaca dari 2019 ada trust issue di situ. Apa yang harus tadi Bang Saud bilang, apa yang harus dibuktikan memilih pemimpin ini? Ya, Mas Iqbal sebenarnya tidak kurang-kurang masyarakat mengkritik KPK, memberi masukan yang konstruktif agar KPK ke depan lebih efektif. Namun memang kita melihat fenomena seperti mendorong Tronton Mogok. Sangat sulit sekali untuk memberitahu pimpinan KPK bahwa pernyataan itu salah, tindakan itu keliru. Seperti misalnya yang disampaikan Pak Alexander Marwata, ini seolah-olah karena figur satu orang. Saya tebak yang dimaksud adalah Firly Bahuri. Namun masalah di KPK itu, di internal pimpinan KPK, bukan hanya Firly Bahuri. Ada Lili Pintauli Siregar yang juga terbukti melanggar kode etik. Ada Nurul Gufron yang kemarin sempat disidangkan di Dewan Pengawas KPK. Dan ada Pak Alexander Marwata yang berulang kali memproduksi pernyataan yang kontroversi seakan melihat KPK itu sedang dalam keadaan baik-baik saja. Sepertinya Pak Alex juga lupa bahwa KPK itu bertanggung jawab kepada publik. Itu diucapkan eksplisit di dalam undang-undang KPK. Namun kembali ke pertanyaan Mas Iqbal tadi, bagaimana untuk KPK ke depan lebih efektif? Mereka, panitia seleksi pimpinan KPK, benar kata Pak Saud tadi, yang harus dipilih adalah yang pertama, berintegritas. Integritas dalam hal ini maksudnya apa? Mereka tahu membedakan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan publik. Nah selama ini itu kan tercampur. Sehingga kemarin kita mendengar pengakuan dari mantan Menteri Pertanian menyerahkan uang miliaran rupiah kepada Ketua KPK. Kita mendengar beberapa waktu lalu, Bu Lili Pintauli justru menerima tiket MotoGP dari salah satu badan usaha milik negara. Nah itu kan membuktikan orang-orang di KPK tidak memenuhi kualifikasi, yang sebenarnya kualifikasi itu mutlak disebutkan dalam undang-undang, dan menjadi tugas dari panitia seleksi pimpinan KPK. Apakah ini artinya perlu juga Mas Kurnia dan Bang Saud untuk memberikan LHKPN sejak awal untuk membuktikan integritas mereka? Wajib hukumnya Mas Iqbal, maka dari itu kami mendorong sejak seleksi administrasi bagi pendaftar yang berasal dari pejabat publik, itu kepatuhan LHKPN mutlak harus menjadi filter pada seleksi tahap pertama. Kalau dia tidak patuh, tidak patuh itu ada dua Mas Iqbal. Satu dia tidak melaporkan, atau dua dia terlambat. Orang-orang semacam ini tentu tidak pantas untuk duduk sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggembar-gemborkan nilai integritas yang ditugasi mengawasi kepatuhan LHKPN. Dari awal saja nanti sudah bisa terlihat dari situ ya, apakah mereka bersedia untuk memberikan LHKPN? Bang Saud, singkat saja, apakah nanti akan memberikan masukan bersama teman-teman mantan pimpinan KPK lainnya? Ya, saya tidak akan memperkomendasi orang, karena kalau dia di remote nanti masih mau nyalahin saya juga. Tapi yang paling penting adalah, tidak ada orang tiba-tiba baik, atau tidak ada juga orang tiba-tiba jahat. Oleh sebab itu, LHKPN dilihat. Bisa saja antemanya dia bikin pada saat beberapa bulan terakhir. Tapi setahun-dua tahun yang lalu sebenarnya dia harus mewajib melaporkan, tapi tidak dilaporkan. Itu dicoret saja. Itu yang saya bilang, tidak ada orang tiba-tiba baik, tiba-tiba jahat. Itu oleh integritas itu sustainable. Dua bulan-bulan dari SMP sampai dia pensiun, dia sustainable. Kita mencari yang seperti itu. Jadi dia tidak tergoda dengan apapun. Baik, Bang Saud, Mas Kurnia terima kasih sudah bergabung dengan Selan Pagi Indonesia. Kita nantikan nanti proses pimpinan yang dilakukan oleh Pansil KPK ini apakah mendengarkan dari keinginan publik. Terima kasih sekali lagi, Mas Kurnia, Bang Saud sudah bergabung. Dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain. Usaha Headline News, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.